Pendekar Aneh Naga Langit Jeli 73. Inilah jurus Huhou Tio Yang, harimau mendekam menghadap matahari, yang diawali dengan gerak SMSO Losi, jebakan dari tiga penjuru, dan disusul dengan gerak penghang Tiang Ho, membekukan arus sungai yang deras. Cukup hebat akibatnya, karena Mohwe Ehud yang dalam posisi doyong menyerang secara tiba-tiba menerima serangan dengan kekuatan membahana dan tidak terlihat ada jalan keluar baginya. Apa boleh buat, dia mau tidak mau harus bergerak untuk mengikuti kemauan Hong Yan dan bergerak dengan jurus Cui Li Uli Hang, daun pohon liut terhembus angin. Tetapi pada saat itulah jurus kedua dari ilmu Hian Bun Sem Chi yang datang menerpanya. Yaitu jurus Lok Yap Kui Ken, daun jatuh kembali ke akar. Posisi yang diperoleh Mohwe Ehud memang sudah dalam bayangan Hong Yan. Diawali dengan gerak SMSO Losi, jebakan dari tiga penjuru, yang sampai membuat Mohwe Ehud terpana harus memilih jalan mana menyelamatkan diri, dan di tengah keraguannya dua gerak pamungkas membuatnya rikuh. Gerak Hoat In Kian Guat, menghalaukan awan melihat bulan, membuat Mohwe Ehud bingung karena meski dia melihat dari arah mana Hong Yan akan datang menerjang, tetapi gerakan kedua Hong Yan penuh tipe mujijat yang sulit untuk diurai dalam waktu yang singkat. Karena keripuhan Mohwe Ehud itulah maka gerak ketiga yang juga sama cepat dan mujijatnya, yaitu sebuah gerak Hun Cheng Tan, membuyarkan abu menjernihkan suasana, dengan telak menghajar bagian perutnya. Apalagi, secara tepat, bagian Iwakang menggempur dari ilmu Pou Tei E Pwee Apsian Singkang milik Hong Yan seakan menyempurnakan kekuatan pukulan yang dia lontarkan dan bersifat menentukan itu. Duk, ak-a-a-acah. Dan tubuh besar Mohwe Ehud terbang ke belakang, terbanting dengan muntah darah serta langsung pingsan. Dan tidak lama. Kemudian, seorang dari pihak lawan datang dan membawa pergi tubuhnya yang terluka dan sudah tidak sadarkan diri itu. Pertarungan ketiga pun usai. Mohwe Ehud kalah, terluka dan tubuhnya sudah digotong orang menuju tempat lawan. Hong Yan menang. Tetapi, metu, tajam Kho Ai Ji mengikuti semua kejadian dengan teliti, namun meski kejanggalan dirasakannya secara sangat. Tetapi dia tidaklah mampu menjelaskan kenapa Mohwe Ehud terlalu ceroboh dan membiarkan diri kalah secara sangat cepat. Masakan dia dikalahkan sedemikian mudah dan cepatnya bertanya Kho Ai Ji dalam hati dan mencoba guna menguap apa alasan Mohwe Ehud mengalah. Kekalahan Mohwe Ehud yang demikian cepat dan cukup tragis membuat istrinya Sembo An Yo Chu menjadi sangat murka dan marah. Tanpa permisi dia langsung maju dan menantang Hong Yan untuk keluar menghadapinya, bahkan dari tubuhnya sudah berhembus racun yang sangat berbahaya. Racun yang sangat mematikan. Dalam keadaan seperti itu, tanpa banyak bicara Kho Ai Ji menerjang maju ke dekat Kho Ai Ji karena sebelumnya memperoleh bisikan halus dari belakang tubuhnya, racun mematikan, segera tolong dia, dalam waktu kurang dari 3,4 menit sahabatmu akan bisa binasa secara mengecewakan. Bisikan. Itu membuat Kho Ai Ji bekerja cepat dan tidak menunggu siapapun. Bertindak, dia sudah mendekati Hong Yan dan berbisik cepat dan sedikit tergesa. Cepat mundur bersamaku, ada yang akan menghadapinya. Dan sambil mundur bersama Hong Yan, dia pun segera berkata dengan suara lirih dan tidak didengar orang lain kecuali Pek Ui Sinkai dan Kim Jie Sinkai, Kim Jie Lo Chiam Pue pantas melawannya, karena memiliki alat pelacak dan pengusir racun. Tokoh berbahaya seperti itu sangat beracun dan maut bagi banyak orang. Dan bersamaan dengan Kho Ai Ji yang menyelipkan obat pemunah kepada Hong Yan untuk digunakan, pada saat itu Kim Jie Sinkai maju ke Arna. Dia sebetulnya dengan sedikit tenggan untuk meladeni Nenek Sembo Anio Chiu, tetapi bisikan Kho Ai Ji memang benar. Dengan berbekal karung istimewa, pengenal dan pusaka Hong Sim Kaipang, dia memiliki bekal yang lebih dari cukup menghadapi racun Nenek Sembo Anio Chiu. Sementara dalam hal ilmu silat, kemampuannya tidaklah di bawah Hong Yan, dan masih tipis di atas Moh Wee E-haut. Karena itu, Kim Jie Sinkai tidak perlu merasa takut untuk berhadapan dengan Nenek Sembo Anio Chiu. Bahkan sebetulnya, dia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk dapat menjinakan Nenek beracun yang memang amat berbahaya dan mematikan itu. Modalnya itu menjadi bertambah besar, karena pada saat tersebut Nenek Sembo Anio Chiu sedang kalap dan murka. Keadaan Nenek Sembo Anio Chiu yang seperti itu, justru menjadi jauh lebih berbahaya, karena kemarahannya bisa memicu Nenek itu berlaku nekat dan bisa membantai banyak orang dengan racunnya. Bukan apa-apa, karena dia baru saja menyaksikan bagaimana seng suami terluka hingga kalah dan pingsan akibat pertarungan hebat melawan Hong Yan yang masih muda barusan. Dia ingin membunuh Hong Yan dan sudah nyaris berhasil dengan racunnya, tapi tahu-tahu, ada yang menolong Hong Yan, dan kini ada lawan yang siap bertarung menghadapinya. Seorang pengemis. Baiklah, majulah untuk segera menemui kematian Munio Chiu. Berkata Kim Jie Sinkai sambil membekal karung pusaka yang dibelitkan dan digulungkan di lengan kanan tanda dia siap bertarung. Kim Jie Sinkai melihat gelagat Nenek itu semakin marah dan sudah murka. Maka dia bersiap. Dia mesti memancing Nenek itu agar semakin murka dan semakin marah, sehingga dengan demikian akan memudahkan dia mengalahkan Nenek Galak itu. Tanpa banyak bicara, Sembo An Yeo Chiu menggeber serangan dengan bau yang amat busuk tersebar dari tubuhnya. Tidak salah. Lagi, Sembo An Yeo Chiu bertarung dengan mengerahkan kekuatan beracunnya. Untungnya Kim Jie Sinkai membekal karung yang memang istimewa, karena terbuat dari bahan penolak segala macam racun. Sebuah pusaka ampuh yang tepat dia gunakan saat itu. Dan memang itu yang dia andalkan, tidak heran ketika mereka saling serang, terjadi letusan-letusan kecil di sekitar sosok Kim Jie Sinkai. Letusan kecil yang diakibatkan oleh ditawarkannya racun-racun berbahaya yang menyerangnya oleh perjumpaan racun dengan hawa penawar dari benda pusaka Kim Jie Sinkai. Dan setelah melihat racunnya gagal mengenai dan mengakibatkan apapun bagi Kim Jie Sinkai, Sembo An Yeo Chiu mulai sedikit panik. Juga marah. Tetapi, dia tidak mampu berbuat lebih dari yang mampu dia lakukan, karena pada saat itu Kim Jie Sinkai sudah mau dan langsung mencecarnya pukulan-pukulan berat nan mematikan. Berbeda dengan Hong Yan yang halus namun menghanyutkan serta membelit lawan secara perlahan, maka gaya Kim Jie Sinkai justru sebaliknya, keras dan amat kuat berbahaya. Aspek yang dari Kim Jie Sinkai sungguh membawa perbawa yang amat kuat, keras dan hebat. Maklum, karena Kim Jie Sinkai memang pewaris iwa ekang pusaka yang sudah teramat jarang muncul di rimba persilatan. Yakni Sinkang Perjaka, Tulen, atau Tong Chu Sinkang. Maka, daya kekuatan yang luncur dari pukulannya bersifat sangat keras, sementara ilmu yang mendorongnya juga memang berwatak sama, keras. Dan dua kali mereka aduk pukulan, kedua-duanya membuat Nenek Sembo An Yeo Chiu sampai terdorong 3,4 langkah saking kuat dan saking kerasnya daya pukulan ampuh yang dilepaskan oleh Kim Jie Sinkai. Celaka, karena Nenek Sembo An Yeo Chiu justru memiliki daya gerak yang tidak beda, alias standing dengan Kim Jie Sinkai. Bisa ditebak, posisinya dengan cepat jatuh di bawah angin. Apalagi, karena Kim Jie Sinkai tidak pernah berniat mengendorkan serangan dan bertekad untuk bisa cepat menyelesaikan pertarungannya saat itu. Karena itu, kekuatan pukulannya semakin bertalu-talu, semakin hebat dan bisa diukur dari angin serangannya yang sampai mengeluarkan dasingan angin yang kuat. Tidak sampai 30 jurus, Nenek Sembo An Yeo Chiu sudah terlihat kapok adu pukulan, dan dia berusaha keras untuk selalu mengelak serta berkali-kali melontarkan senjata beracunnya. Saking kerepotannya, beberapa kali Nenek itu sampai harus melepas sular emas yang sangat beracun, lincah serta memiliki racun mematikan. Tetapi, apalacur, semua benda beracun itu menggeliat pergi dan ngeper ketakutan ketika bertemu dengan Hawa panas pemusnah racun yang terus mengelilingi tubuh Kim Jie Sinkai dari karung penawar racunnya itu. Dan saat memasuki jurus ke-50, Ko Aiji terlihat sudah saling berbisik-bisik dengan Tek Ui Sinkai, keduanya terlihat serius dan saling berbisik dalam nada lirih. Sebentar lagi Kim Jie Toa Ko akan menghabisi Nenek itu. Dan, kelihatannya dia tidak akan memberi ampun kepada Nenek itu. Benar Sute, Nenek itu terlihat sudah amat kerepotan. ECH, benarkah Kim Jie Toa Ko menguasai ilmu maut itu? Su Heng tanya Ko Aiji ketika melihat Kim Jie Sinkai memainkan ilmu maut yang mulai semakin membuat Nenek Sembo An Yocu tersudut. Memang benar Sute, Kim Jie Eng termasuk salah seorang sesepuh Hong Sinkai Pang yang menguasai sebuah ilmu mujijat yang bernama Ilmu Bit Jiat Shin Chi, Ilmu Jari Sakti Pemusnah Kepandayan. Nampaknya, dia sudah berniat untuk dapat mengakhiri tarung itu dengan sekurangnya memunahkan ilmu kepandayan Sembo An Yocu yang beracun itu. Masih untung jika Kim Jie Heng hanya berniat untuk memunahkan kepandayannya. HMM, dia menginginkan lebih dari itu Su Heng. Jika ilmu mujijat itu dilakukan dalam skema Iwakangku dan Hong Yan, maka efeknya adalah memunahkan ilmu dan Iwakang Nenek itu. Tetapi, dengan kekuatan Iwakang keras Kim Jie Toa Ko, maka hasilnya ada ah kematian jelas Ko Aiji yang membuat Tek Ui. Shin Kai terdiam dan dalam hati bersyukur dengan mendesis, begitu lebih baik. Tidak diutarakan keluar, karena dia tahu, sutenya ini rada aneh, tidak pernah mau membunuh orang dan paling hanya memunahkan kepandayan mereka. Padahal, Nenek ini tetap amat berbahaya jika hidup dengan racunnya. Dan, memang benar perkataan Ko Aiji, dalam geberakan selanjutnya, memasuki jurus ke tahun 1970-an, terlihat sekali jika Kim Jie Sin Kai sudah sangat dominan. Nenek Sembo An Yo Chu sudah tidak dapat melakukan perlawanan selain mundur, mengelak dan tidak lagi bermampuan untuk menyerang balik. Sementara itu, ilmu khas dan mujijat yang dimainkan oleh Kim Jie Sin Kai dengan amat baik, yakni ilmu bitjat sinci, ilmu jari sakti pemusnah kepandayan, menggeletar memburu si Nenek. Ko Aiji sampai gemas dan berkhawatir, karena dia malum jalan-jalan kematian semakin membayang bagi Sembo An Yo Chu. Tinggal menunggu waktu belaka, di mana jari jemari Kim Jie Sin Kai menyentuh dan menotok jalan darah penting di tubuh Sembo An Yo Chu. Dan jika itu terjadi dan terlihat semakin dekat, maka selesai sudah. Itu akan menjadi akhir kehidupan Nenek Sembo An Yo Chu yang sangat beracun itu. Dan memang itu yang terjadi beberapa jurus kemudian. Dua jurus maut dikerahkan Kim Jie Sin Kai dan menjebak Sembo An Yo Chu di tengah gelanggang tanpa jalan keluar jurus Leong Cho Ahwe Bu, naga dan ular terbang sambil menari, menempatkan Sembo An Yo Chu di tengah harna kebingungan untuk menetapkan area mana yang diserang Kim Jie Sin Kai. Dan pada akhirnya, sebuah jurus bernama jurus Lekpek Kawasan, tenaga dasyat membelah gunung, pada akhirnya mengakhiri pertarungannya. Jurus berkekuatan hebat yang disalurkan pada jemarinya, pada akhirnya tepat di pukulan ketiga, tidak lagi mampu diantisipasi serta diilakan dan tidak mampu ditangkis Nenek Sembo An Yo Chu. Cukup sekali pukulan dengan kekuatan penuh. Dan hebatnya Sembo An Yo Chu tidak menjerit dan tidak mengeluh, mungkin pula tidak sempat merasa kesakitan, dan hanya sempat terdengar bunyi gebukan. Plak. Sebuah pukulan tepat di bawah telinga Sembo An Yo Chu mengakhiri pertarungannya. Tuntas sudah dan berakhir dengan kematian. Hebatnya, kepala Sembo An Yo Chu tidaklah nampak bonyok atau pecah, tetapi siapapun tahu, Pukulan berat Kim Ji Lee Sin Kai sudah merusak bagian kepala Sembo An Yo Chu dan membuat Nenek itu tewas dengan tidak merasakan kesakitan. Kim Ji Lee Sin Kai menghadiahkan kematian cepat dan tidak membuatnya merasa kesakitan untuk waktu yang lama dan panjang. Pukulan berisi kekuatan besar tadi, mendatangkan rasa kagum dalam hati Ko Ai Ji dan beberapa orang yang menyaksikan. Maklum, karena kekuatan besar Kim Ji Lee Sin Kai tidak memporakporandakan kepala Sembo An Yo Chu, tidak pula membuat kepala itu terlihat terluka. Kepala itu tetap utuh, seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi jelas manusianya sudah tewas. Sungguh hebat. Hebat karena kekuatan besar dari Kim Ji Lee Sin Kai ternyata sudah dapat diaklola sedemikian rupa sehingga efeknya benar-benar terukur dan bisa diagunakan sesuai kehendak hatinya. Tempeng Hek Maju, dan sebenarnya dia hanya berniat untuk mengambil dan sekalian membawa mayat subonya yang tewas itu untuk mundur. Tetapi, sayang sekali karena dia menggunakan waktu beberapa ketika memeriksa dan seperti tidak tahu mau melakukan apa-apa. Dan ketika dia pada akhirnya sudah berniat untuk segera mengambil mayat subonya itu, tiba-tiba Tui Hong, Hek Sin Kai dari Hong Sin Kai Pang sudah mencelat dan mendekatinya. Bahkan kakek sakti dari Hong Sin Kai Pang itu langsung berkata, HMMM, hebat juga engkau tidak takut maju ke Arna ini. Hohoho, mari, biar Lohu yang meladenimu menuju ke neraka. Itu pun jika engkau tidak merasa takut guna melawan Lohu. Benar bahwa Tempeng Hek sudah ketakutan dengan fakta tewasnya Seng Subo dan terkalahkannya Suhunya. Tetapi, pada saat itu dia tidaklah melihat adanya jalan keluar setelah Tui Hong Hek Sin Kai Maju menghadapinya. Selama dua hari berada di bawah tebing ini, belum ada yang menemukan jalan keluar, padahal jalan mereka masuk, sengaja sudah dihancurkan karena menutup masuknya para pendekar untuk mengejar mereka. Tetapi, sentilan kalimat jika tidak takut membuat Tempeng Hek jadi emosi, dan karena memang pada saat itu, nalarnya sudah banyak tumpul melihat kematian Suhu dan Subonya, maka dia pun jadi emosi dan menyaut. Siapa takut, mari meju jika engkau berani jawab Tempeng Hek akhirnya karena emosi disebut takut, padahal dia memang sudah khawatir dan takut akan bahaya yang akan dihadapinya. Tetapi jawaban Tempeng Hek memang terlampau gegabah. Meski benar bahwa Tui Hong Hek Sin Kai tidak sehebat Kim Jilie Sin Kai, tetapi kemampuannya tipis saja dibandingkan dengan tokoh utama Hong Sim Kai Pang itu. Jika diadu, belum tentu dia akan kalah menghadapi Moh Wee Ehud, Suhu dari Tempeng Hek, jikapun beda kemampuan keduanya, pastilah tipis belaka. Karena memang, saat ini, tokoh-tokoh dari Hong Sim Kai Pang yang hadir, adalah tokoh-tokoh utama, tinggal menyisakan satu atau dua tokoh hebat di markas rahasia mereka. Maka, melawan Tui Hong Hek Sin Kai, sama berat bagi Tempeng Hek seperti sedang melawan suhunya sendiri. Itulah sebab maka ketika bertarung, dalam 20 jurus saja Tempeng Hek sudah kerepotan dan sudah sangat terbesar. Apalagi karena kecepatan Tui Hong Hek Sin Kai malah masih sedikit melebih Kim Jilie Sin Kai, dan kekuatan Iwokangnya nyaris sekuat Moh Wee Ehud. Mana bisa Tempeng Hek melawannya? Ditambah lagi dengan moral Tempeng Hek yang sudah di titik terbawah, semangat juang yang sudah nyaris tidak ada dan yang tertinggal hanyalah nekat semata untuk bertarung. Nah 10 jurus berurutan Tempeng Hek seperti banteng yang mencari jalan untuk mati bersama. Tetapi setelah 10 jurus lewat, dia pun keteteran dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Membahayakan dan memasuki jurus ke-50, Tempeng Hek yang sejak awal adalah petugam Moh Wee Ehud untuk memimpin utusan pencabut nyawa sudah terpukul mundur secara telak. Berbeda dengan Sembo An Yocu dan sedikit mirip dengan Moh Wee Ehud, proses kekalahan Tempeng Hek terasa aneh dan mencurigakan bagi Ko Aiji. Memang, dia tidak akan mampu mengalahkan Tui Hang Hek Singkai, tetapi juga tidak akan kalah terlampau jauh. Setidaknya, dia akan mampu menahan lawannya hingga lama, bisa sampai 200 jurus. Tetapi mengapa begitu cepat kalahnya dan mengapa pula proses jatuh dan kalahnya hingga terluka berat seperti disengaja dan di posisi terpukul yang sama dengan Moh Wee Ehud? Berhubung mereka, Moh Wee Ehud dan Tempeng Hek adalah suhu dan murid, maka Ko Aiji jadi semakin curiga. Tetapi, kematian Sembo An Yocu sedikit mengurangi rasa curiga dan kepenasaran Ko Aiji, dan lagi, dia tidak dapat melihat celah lebih jauh yang rawan dicurigai. Celah rawan dimaksud adalah saat kalah dan kondisi Moh Wee Ehud dan Tempeng Hek ketika terluka. Dan saat itu, mereka, mayat Sembo An Yocu dan Tempeng Hek yang terluka sudah diangkut orang kerombongan Butek Sengong. Dan pertarungan menyusul namun tidak berlangsung lama adalah Chen Soat Engke, anak murid dari Sembo An Yocu yang dilawan oleh Tiang Seng Lojin. Tapi karena Chen Soat Engkau rada lemah dalam ilmu silat namun hebat dalam ilmu beracun, maka lawannya yang membekal karung mujijat sudah memukul tumpah darah Chen Soat Engkau kurang dari 30 jurus. Kedua lengan Chen Soat Engkau remuk, dadanya juga ikut terpukul keras dan membuatnya terluka dalam. Untung saja, tokoh asal Hong Sinkai Pang itu terhitung lebih lunak dibanding Kim Jelie Sinkai, sehingga tidak memukul mati lawannya. Yang jelas, kini enam orang tokoh lawan sudah tidak berdaya dan kalah dalam pertarungan yang adil. Tetapi pertarungan selanjutnya yang lebih seru dan lebih menegangkan adalah pada saat Ma Hyeong Seng ditandingi oleh Hek Men Chilok. Pertarungan mereka menjadi ramai karena Hek King Hap akhirnya turun membantu ayahnya ketika Tiang Pek, Nger Gowong, lima raja dari Tiang Pek, atau tepatnya Tiang Pek Semong karena dua dari mereka yang sempat terluka, sudah tewas dalam pertarungan hebat yang terjadi sebelumnya. Karena itu, jadinya pertarungan empat lawan dua, dengan pertarungan terbagi lebih dalam dua Arna, Arna pertama yang lebih berimbang adalah Gek Men Chilok melawan Hek Men Chilok. Sementara Arna kedua adalah Hek King Yap melawan ketiga orang yang tadinya adalah bagian dari lima raja Tiang Pek. Awalnya pertarungan agak liar dua lawan empat, tetapi perlahan tapi pasti menjadi pertarungan dalam dua Arna dan berlangsung seru. Hanya saja, setelah terbagi dua Arna, ketiga orang dari Tiang Pek, ternyata meski bertarung bersama tetapi tidak mampu berbuat banyak. Memang, jika mereka maju berlima, maka kemampuan mereka bahkan masih mengatasi Mahiong Seng yang adalah Pangcu mereka. Tetapi, ketika berkurang satu orang saja, barisan mereka menjadi ngawur dan tidak bisa berjalan baik. Apalagi mereka kini tinggal bertiga, maka mau tidak mau mereka bertarung perorangan, dan tidak lama kemudian Hek King Yap mulai menekan mereka. Meski awalnya mereka bisa menandingi, tetapi tidak lama kemudian, hingga jurus ke-70, salah seorang dari mereka jatuh terpukul oleh Hek King Yap. Melihat seorang kawan mereka jatuh, terpukul binasa, kedua kawannya mau tidak mau berkurang daya tempurnya, dan tidak lama pasti akan jatuh terpukul juga seperti kawan mereka. Keadaan mereka sungguh amat rawan dan mendekati kekalahan, karena Hek King Yap sama sekali tidak mengendorkan tekanan dan desakannya itu. Pertarungan satu lagi berangsung relatif seimbang, meski Hek Menjok sedikit lebih hunggul, tetapi karena lawannya memang bertarung antara hidup dan mati, maka kelemahannya dapatlah tertutupi. Awal-awal pertarungan, berempat mereka masih sanggup saling menjaga, tetapi dengan cerdik Hek Menjok mendesak Mah Yong Seng yang dialiat menjadi pemimpin dan memiliki kemampuan yang lebih hebat dibanding ketiga kawannya. Ketika menjadi satu lawan satu, perlahan tapi pasti Hek Menjok mulai mampu mendesak lawannya, menjadi lebih menekan lagi ketika satu dari tiga kawan Mah Yong Seng juga jatuh. Jelas moral mereka semakin turun, sementara desakan kedua anak beranak yang hebat itu terus-menerus bagai badai menekan mereka bertiga. Dan habislah moral Mah Yong Seng ketika masuk jurus ke seratus, seorang lagi kawannya terpukul jatuh, luka parah meskipun juga sulit untuk bertahan hidup lebih lama. Arna yang menjadi pertarungan satu lawan satu sempat menjadi sedikit agak aneh, karena kawan Mah Yong Seng berkali-kali seperti minta bantuan Mah Yong Seng. Tapi, justru kehadirannya membuat keadaan mereka berdua semakin runyam, dan pada jurus ke seratus lima puluh, kedua anak beranak itu mampu menyelesaikan pertarungan dengan kemenangan gemilang di pihak mereka. Sesungguhnya, jika bukan karena terganggu, Mah Yong Seng masih akan berkemampuna untuk bertarung lebih lama, bahkan berpotensi melukai Hek Mencilok. Karena sesungguhnya selisih mereka memang amatlah tipis. Tetapi, gangguan dari anak buahnya justru berakibat fatal, karena akhirnya, dia yang disasar oleh gabungan anak beranak keluarga Hek. Di bawah terjangan mereka berudalah akhirnya tokoh pemimpin tiangpek, P.I. Turoboh, dan menyusul kawannya yang terakhir. Tidak ada sorakan dan tidak ada tangisan. Karena pertarungan itu bukan pibu, tapi pertarungan adil yang dilakukan untuk membasmi kawanan penjahat yang sudah lama melakukan teror bagi rimba persilatan. Kemenangan Hek Mencilok dan anak Hek King, Yap, sudah tentu membuat Teg Ui Sinkai menjadi senang, dan dia pun menyambut keduanya dengan ucapan terima kasih. Bagaimanapun mereka berdua berhasil mengalahkan Tiangpek, P.I. yang menjadi salah satu penopang Butek Seng P.I. bersimaharaja lelah di Tionggoan. Terima kasih banyak Hek Lociam Pue dan engkau juga Hek Heng. Pertarungan yang hebat, dan banyak membantu pihak kita. Terima kasih atas kepercayaan Beng Cu, jawab singkat Hek Mencilok yang jelas terlihat lelah setelah pertarungan tersebut. Betapapun dia memang sudah tua dan nafas serta fisiknya mulai lebih terbatas. Kemenangan anak-beranak Hek Mencilok dan Hek King, Yap terjadi ketika hari semakin sore, bahkan cahaya semakin berkurang. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Butek Sengong dengan berkata, Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu? Ataukah kalian mau melakukan pertarungan sampai semua maju? HMM, apakah engkau ingin mengusulkan agar pertarungan dilanjutkan besok hari? Ajukan saja, jika memang masuk di akal akan lohu pikirkan. Memang demikian maksudku, apakah kalian keberatan jika pertarungan kita tunda sampai besok hari? Hahaha, baiklah. Kalian pasti akan merencanakan sesuatu untuk besok hari, tapi tenang saja, kami akan mengikuti usulan kalian. Baiklah, lohu tutup untuk hari ini, sampai berjumpa lagi besok. Tanda petik. Sambil berkata demikian Tek Ui Sinkai mengangkat lengannya dan mendahului kawan-kawannya untuk mundur. Berhubung mereka semua adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang terbiasa mengembara, maka tidur dalam kondisi alam yang kurang bagus. Bukan masalah bagi mereka. Singkat kisah, tidak ada kejadian. Yang menarik sepanjang malam itu. Hanya, Ko Aiji, Sialan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan beristirahat di tempat terpisah, tempat dekat di mana lokasi jalan rahasia berada. Mereka, khususnya Ko Aiji sangat khawatir, malam itu dipergunakan oleh pihak lawan untuk memeriksa dan mencari jalan rahasia yang dimaksud dan meloloskan diri. Karena itu, jika rombongan pertama beristirahat di dekat dua pintu rahasia, baik pintu kedatangan mereka, juga termasuk di pintu di mana pihak lawan datang dan diatasnya sudah disumbat batu untuk bisa keluar dari lubang jalan rahasia turun ke tebing. Kedua tempat untuk keluar sudah ditutup alias dijaga, sementara jalan yang ketiga dan belum diketahui lawan, kelihatannya, juga sudah dijaga langsung oleh Ko Aiji bersama ketiga temannya. Malam itu, kembali Ko Aiji bercakap dan bertukar pikiran dengan Sialan In dan Tio Lian Chu, serta juga Hong Yan yang sudah bertugas hari pertama. Tukar pikiran mereka tidak banyak dan lama, yang lama adalah berlatih dan berlatih, termasuk Ko Aiji dalam menyempurnakan formula ilmu pukulan naga melilit. Mereka semua, berempat penggelam dalam latihan dan ketekunan yang sama, dan jelas mereka berjaga di tempat tersebut. Tetapi tidak ada satupun kejadian yang berlangsung dan terjadi yang membuat semua menjadi terganggu. Kelihatannya, lawan pun sedang berkonsentrasi untuk memenangkan pertarungan besok hari. Pertempuran hari kedua Hari kedua diawali dengan pemandangan di mana di lapangan yang maju dari pihak Butek Sengpea justru bukanlah tokoh-tokoh utama. Justru, tokoh-tokoh mereka tak kelihatan batang hidungnya, entah berada di mana. Sementara yang mewakili mereka semua, justru adalah pasukan robot yang dipimpin dua tokohnya dan diiringi oleh pasukan robot yang masih tersisa. Memang masih ada sekitar 20 orang yang selamat karena ada sekitar 7 atau 8 orang anggota pasukan itu yang sudah tewas dalam pertarungan sebelumnya. Pertarungan besar dan menegangkan yang sudah lewat, dan terjadi ketika para pendekar menyerbu masuk melalui pintu gerbang guna menyerbu markas utama Butek Sengpei. Sebetulnya, Tek Ui Sengkai dan para tokoh pendekar kurang paham dan kurang mengerti, entah apa maksudnya para pasukan robot yang muncul. Pasukan robot ini seperti menjadi tameng bagi para tokoh di pihak lawan, karena mereka memang tidak muncul berada di tengah harna, tetapi jelas pasukan robot seperti memagari tokoh-tokoh utama mereka yang berada di rumah-rumahan yang dibuat di pinggir harna. Dengan tidak, adanya satupun tokoh mereka yang munculkan diri, entah apa yang sedang mereka lakukan, sulit untuk diterka. Hanya, Ko Eiji dan Tek Ui Sengkai sudah dapat memastikan tokoh-tokoh Butek Sengpei masih berada di sana, dan sepertinya masih sedang merundingkan sesuatu, entah apa itu. Yang jelas, tokoh mereka tidak melarikan diri, tetapi masih menyembunyikan diri entah merundingkan siasat apa yang akan digunakan. Melihat yang maju atau tepatnya pasukan robot yang membentengi para tokoh utama Butek Sengpei yang belum munculkan diri, Tek Ui Sengkai menjadi rada bingung dan untuk beberapa saat belum mengambil keputusan. Waktu pada saat itu sudah lama lewat makan pagi, matahari sudah mulai lebih tinggi sementara tokoh-tokoh lawan seperti berlindung di belakang pasukan robot. Pada saat seperti itu, maka pada akhirnya Tek Ui Sengkai berpaling dan melirik kepada tokoh-tokoh Kong Simkai Pang. Sebenarnya dia ingin bertanya dan berdiskusi dengan Tiang Seng Lojin dan Kim Jilie Sengkai guna menghadapi situasi pada saat itu. Tetapi, Tiang Seng Lojin salah kira, dia pikir Tek Ui Sengkai memintanya untuk maju bersama barisan pengemis pengejar anjing, dan karena itu, tanpa banyak bertanya, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Mengangguk sebagai persetujuan untuk segera maju ke Arna, menandingi dan menghukum sekalian barisan lawan yang sudah banyak makan korban di pihak para pendekar. Kelihatannya Tiang Seng Lojin mengira dan menduga bahwa Tek Ui Sengkai selaku bengcu meminta dia yang maju bersama-sama dengan barisan pengemis pengejar anjing guna melawan amukan pasukan robot. Karena pengetahuan itu, dia pun mengagukan kepala tanda setuju dan memang sudah sangat siap untuk turun gelanggang mengalahkan pasukan robot lawan. Melihat anggukan Tiang Seng Lojin dan bahkan pihak barisan pengemis sudah mulai terbentuk, Tek Ui Sengkai tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan pada akhirnya pasrah serta membiarkan saja barisan pengemis yang maju. Dia sendiri sudah melihat keampuhan barisan pengemis yang amat hebat ini, tidak kalah hebat dibandingkan barisan Kaipang. Malah, memiliki kelebihan dengan memegang karung pusaka yang anti racun dan anti senjata tajam. Mereka pasti mampu. Dan memang demikian adanya. Karena sebetulnya, mereka, yakni Tiang Seng Lojin dan juga barisan pengemis pengejar anjing, sudah rada paham dan sudah lebih mengetahui bagaimana care untuk mematahkan kehebatan pasukan robot. Hal itu mereka alami beberapa hari lalu, meski beberapa saat. Terutama pada awal tarung mereka agak sedikit merasa keteteran. Tetapi cepat atau lambat, seiring dengan pertarungan di arena dekat gerbang masuk, mereka akhirnya mulai mampu dan dapat menemukan rahasia pasukan robot. Karena itu, pada akhirnya mereka mulai mampu mendesak dan melukai pasukan robot, bahkan pada akhirnya mereka mampu untuk sampai membuat beberapa anggota pasukan robot sampai ajal dan tewas. Sekali ini, berdasarkan pertarungan sebelumnya, mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang lebih karena tahu dan sudah paham apa yang mesti mereka lakukan guna menaklukan dan memusnahkan pasukan andalan lawan ini. Apabila perintah Tiang Seng Lojin sampai turun, maka mereka semua sudah sangat siap bertarung melawan pasukan lawan itu. HMMM, jadi pasukan robot yang kalian ajukan menghadapi kami, baiklah. Kami juga siap untuk menghukum pasukan yang banyak maka nyawa kawan-kawan kami, pengemis pengejar anjing, kalahkan dan runtuhkan pasukan musuh. Tidak perlu ada yang diampuni, akhirnya Teg Ui Sinkai mengeluarkan perintah sambil mengibaskan lengannya, memberi tanda bahwa barisan pengemis pengejar anjing sudah bisa bergerak menyerang lawan. Dan memang ini yang ditunggu Tiang Seng Lojin sebagai pemimpin rombongan Hong Sinkai Pang dan juga pemimpin resmi barisan pengemis pengejar anjing yang hebat itu. Serang. Tidak keras dan tidak kuat suara aba-aba Tiang Seng Lojin, tetapi terdengar jelas di semua telinga pasukannya, dan juga jelas di telinga para pendekar. Dan mereka pada tahu bahwa aba-aba untuk keluar menyerang barisan lawan, yaitu pasukan robot sudah diturunkan. Dan mereka pun bersama-sama menyaksikan bagaimana barisan pengemis pengejar anjing turun gelanggang dan menyerbu pihak lawan yang lebih banyak. Mereka, pasukan lawan berjumlah 20 lebih orang dan rata-rata mengenakan pakaian khas robot yang sulit ditembus senjata tajam dan juga tahan pukulan hebat lawan-lawan mereka. Entah mengapa sebagian masih merasa ngeri dengan pasukan robot, meski sebenarnya tidak semuanya tentu saja. Karena tokoh-tokoh Hong Sinkai Pang sudah tahu, juga termasuk Tek Ui Sinkai dan juga Ko Aiji, bahwa barisan pengemis pengejar anjing sudah tahu bagaimana melukai dan mencinakan musuh yang kebal dari senjata tajam dan pukulan biasa. Mereka paham bahwa kemenangan hanya soal waktu bagi barisan pengemis, meskipun akan makan waktu yang cukup panjang. Dan benar saja, perkiraan dan perhitungan Tek Ui Sinkai dan Ko Aiji sudah segera terbukti di ARNA. Barisan pasukan robot yang tidak mengandalkan ilmu barisan, tapi hanya mengandalkan kengototan dan kekebalan, membuat mereka kesulitan untuk dapat menembus masuk dan menyerang pusat barisan pengemis pengejar anjing. Apalagi karena Tiang Seng Lojin bertarung ketat dan selalu menurunkan perintah kepada barisannya untuk bermain keras dan tidak memberi ampun lawan. Hal yang membuat barisan istimewa yang dia pimpin itu bertarung ganas dan keras, tidak memberi kesempatan lawan mereka untuk merangsek. Setiap kali pasukan robot mencoba memasuki barisan mereka, dengan mudah dipukul mundur dan malah tunggang langgang alias kocar kacil. Mudah dipahami, karena meski hanya berjumlah 9 orang, plus Tiang Seng Lojin, tetapi barisan pengemis ini bergerak dalam sistem barisan yang sangat rapih dan terlatih. Sistem itu membuat barisan pengemis mampu selain mengisi, saling membantu dan saling menguatkan penyerangan. Jika satu sisi barisan diserang, maka sisi yang lain akan datang membantu bertahan, sementara sisi lainnya lagi bertindak menyerang si penyerang. Begitu seterusnya. Jika sedang menyerang, mereka selalu saja ada reserve bertahan, dengan meninggalkan satu bagian menjaga bagian pertahanan. Dengan care seperti itu, maka pasukan robot seperti bertarung melawan satu orang namun memiliki demikian banyak kaki dan tangan yang bertarung secara sistematis dengan saling bantu. Karenanya, pertempuran itu dengan cepat menunjukkan gejala atau tanda-tanda akan berakhir. Meskipun bagi Koaiji tetap saja akan lama, karena menundukkan pasukan robot membutuhkan care khusus. Benar juga, setelah beberapa menit pertarungan, tidak terlihat tanda-tanda pasukan robot akan kalah, meskipun untuk menang pun sulit. Mereka memang selalu saja terpukul mundur, tetapi tidak berarti mereka kalah dan terluka, karena nyaris selalu mereka sanggup berdiri kembali dan bertarung kembali, tidak terluka. Sekeras atau sehebat apapun mereka terpukul, sekeras apapun mereka terlontar dan terbanting ke tanah, mereka selalu mampu berdiri dengan segar bugar. Tidak terluka, tidak jadi takut, dan malah tambah garang. Tiang Seng Lojin tentu saja mengerti dengan keadaan tersebut, tetapi dia tidak terlihat sedikit pun marah ataupun gusar. Wajahnya tetap penuh ketenangan dan terlihat bertarung dengan perhitungan yang matang dan emosinya tidak mudah goyah ketika berada dalam pertarungan. Dan memang inilah keistimewaan tokoh yang satu ini. Selalu dingin dan selalu tenang dalam menghadapi perubahan di medan. pertempuran, dan karenanya, dia selalu menjadi panglima utama barusan istimewa Hong Sim Kaipang ini. Visi kepemimpinannya atas barisan pengemis ini memang menonjol, juga pengetahuannya yang terang atas kemampuan barisan dan menilai kemampuan lawan. Meski dia ikut bertarung, tetapi dia memang tidak berada di pusaran utama tarung itu, dia terus-menerus bergerak di tengah barisan, dan karena itu dia menyaksikan apa yang terus dan sedang terjadi. Dan karena dia memang sudah melukai atau bahkan pernah membunuh tujuh atau delapan anggota pasukan robot, maka dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan pengetahuannya itu juga membuatnya paham apa yang mesti dia lakukan, baik saat itu juga maupun untuk memperoleh kemenangan dalam jangka waktu panjang. Karenanya, dia tidak menjadi panik dan masih terus saja mempertahankan pertarungan yang belum merugikan lawan meski mereka jelas-jelas mampu menggempur lawan hingga kocar kacir. Entah apa yang berada dalam pikiran Tiang Seng Lojin, yang pasti dia terlihat tetap tenang dan tidak ada tanda jika dia khawatir ataupun tegang. Dia tetap berada di tengah barisan, memberi perintah dan belum membuat sedikitpun perubahan. Pertarungan pun berlangsung terus dan belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti, meski setengah jam sudah berlalu. Pasukan robot tetap saja tunggang-langgang, selalu terpukul dan terdorong mundur karena kalah kuat dan kalah hebat. Tetapi, seperti sebelumnya, mereka selalu saja bangun kembali dan tidak terluka, maka beberapa tokoh dari pihak pendekar mulai merasa agak gelisah. Hanya ada beberapa orang yang tetap tenang, Kim Jelie Sinkai, Tui Hang Hek Sinkai, Koei Ji, Tek Ui Sinkai dan berapa tokoh lainnya. Mereka yang tidak geisah adalah yang paham, bahwa pasukan robot meski kebal, tetapi tetap saja akan dapat dikalahkan, dilukai atau bahkan dibunuh dalam sebuah pertempuran. Dan mereka sangat yakin dan percaya bahwa barisan pengemis pengejar anjing akan mampu melakukannya, dan akan dapat memenangkan tarung yang sudah berlangsung lebih setengah jam. Hanya waktu yang akan membuktikan. Pertempuran tetap seru dan berat sebelah, meski sudah lebih satu jam mereka terus-menerus bertarung. Kelihatannya pasukan robot yang selalu tunggang-langgang masih tetap hebat, meski mereka tidak mampu mengapa-apakan barisan lawan yang bahkan tidak mampu mereka dekati itu. Sementara itu, perbawa dari barisan pengemis pengejar anjing, perlahan-lahan juga mulai semakin ganas dan makin kuat wibawa dan perbawa. Mereka. Dan secara otomatis lawan mereka juga makin sulit mendekati mereka, dan pukulan semakin menyengat lawan. Apalagi ketika terdengar syulan dari mulut tiang seng lojin yang membuat semua anggota barisan pengejar anjing segera meloloskan karung pusakanya dan membungkus lengan kanan mereka dengan karung istimewa itu. Tidak lama setelah itu, mereka pun kembali menyerang pasukan robot, tetapi sekali ini bukan kekuatan pukulan yang mereka utamakan. Bahkan, ketika terkena pukulan barisan pengemis itu, pasukan robot tidak lagi terlontar ke belakang ataupun terdorong mundur sampai jatuh jauh ke belakang. Tidak lagi. Pergerakan barisan pengemis mulai melamban dengan bukan kekuatan fisik lagi sebagai andalan mereka, tetapi kekuatan iwakang. Kekuatan tenaga dalam yang lebih dominan. Justru karena itu, mereka melindungi lengan mereka dengan karung pusaka dan sering menerima pukulan dan lengan lawan mereka yang bersarung bajanan keras. Perubahan pergerakan barisan pengemis, pada awalnya membuat lawan bertanya-tanya dan terlihat membuat gerakan mereka jadi lebih percaya diri. Tetapi, perlahan-lahan mereka mulai sadar bahwa perubahan yang terjadi ternyata justru semakin membahayakan keadaan dan posisi mereka. Dan keadaan tersebut semakin terasa, semakin lama semakin dapat mereka rasakan, dan mulai kembali membuat mereka menjadi tertekan dan mulai merasa khawatir. Bukan apa-apa, karena pukulan lawan, kini mulai mampu menembus perisai mereka, dan mulailah mendatangkan rasa sakit secara fisik. Ada apa gerangan? Jika pada awal-awal pertarungan, barisan pengemis melakukan serangan dengan kekuatan guakang dan berlangsung selama nyaris satu jam, atau bahkan mungkin lebih. Maka, diawali dengan siulan tiang seng lojin, belakangan mereka mulai berganti siasat. Tepatnya, hal ini memang sudah dirancang secara jitu oleh tiang seng lojin yang sekali ini mulai terlibat lebih aktif dalam pertarungan. Memang, satu jam pertama, barisan pengemis seperti tidak memahami kekuatan utama pasukan robot yang sulit untuk dilukai dan dikalahkan. Tetapi, itu dengan kekuatan guakang, ataupun dengan senjata tajam, akan berbeda jika dilakukan seperti yang dahulu mereka lakukan dan juga pernah dilakukan oleh Ko Aiji. Ko Aiji menotok dan menyasar sambungan dan persendian kaki dan lengan mereka, dan ini yang perlahan membuat pasukan robot tertekan karena merasa mulai kesakitan. Barisan pengemis mulai menyerang dengan lebih fokus, dan memakai prinsip yang hampir sama. Dengan yang digunakan oleh Ko Aiji, meski sedikit berbeda. Karena mereka melakukannya dalam sebuah barisan. Hanya memang, melakukan seperti yang dilakukan Ko Aiji dan pernah dilakukan oleh barisan pengemis, membutuhkan kekuatan Iwakang yang luar biasa. Dan untuk itu, barisan pengemis harus bersatu atau tepatnya harus menyatukan tenaga sehingga membuat mereka mampu menghimpun cukup kekuatan Iwakang untuk menembus batas kekebalan lawan. Yang tidak diduga oleh pasukan robot adalah, pengemis-pengemis Hong Sim Kaipang ini, ternyata mampu melakukannya. Atau mampu juga menyatukan kekuatan Iwakang. Tadinya, mereka menyangka hanya pemimpin barisan pengemis yang mampu melakukannya, sebagaimana mereka hadapi waktu pertarungan di pintu masuk markas. Memang, saat itu Tiang Seng Lojin, Tui Hang Hek Sinkai dan Kim Jilie Sinkai sesekali, menggunakan Iwakang tingkat tinggi. Dan merekalah yang sebenarnya membunuh sekitar tujuh atau delapan anggota pasukan robot dan mendatangkan kerugian dan sekaligus ketakutan terhadap semua anggota pasukan robot. Yang tak terduga adalah, ternyata barisan pengemis, mampu menghimpun tenaga dalam melalui penyatuan Iwakang. Memang, mereka memiliki ilmu yang membuat mereka, barisan. Pengemis itu, sanggup menyatukan kekuatan Iwakang sehingga malah mampu melampaui Tiang Seng Lojin dan pemimpin lainnya. Perlahan namun pasti, penggabungan kekuatan Iwakang mereka meningkat, dan akan mencapai puncak setelah setengah jam mereka melakukannya. Tetapi, pasukan robot mulai merasakan gelagat tidak beres setelah menit kelima belas, karena kekuatan gabungan selalu melonjak hebat dan dasyat sehingga menyentak mereka. Perasaan yang tadinya melambung dan lebih optimis, perlahan-lahan kembali menguap dan makin lama justru semakin mereduk. Terutama saat mereka mulai merasakan kesakitan akibat benturan dengan barisan pengemis, benturan yang menyakitkan itu semakin lama semakin menguat dan mendatangkan derita. Bukan apa-apa, tetapi karena kekuatan gabungan itu sudah mulai melampaui kemampuan pasukan robot dan mulai mampu menembus batas hikang dan juga selaput ataupun perisai pembungkus badan mereka. Jika awalnya mereka masih sanggup bertahan, semakin lama semakin terasa bahwa kekuatan gabungan lawan semakin kuat dan makin mendatangkan rasa sakit. Bahkan yang mengagetkan, kekuatan mereka atau kekuatan gabungan itu, masih terus menguat dan rasanya mengatasi dan melampaui kemampuan Tiang Seng, Tanda bahwa kekuatan lawan sudah meningkat hebat dan bahwa perisai baja mereka yang tadinya dapat melindungi, kini mulai dapat ditembus. Tetapi, ternyata puncak kekuatan tenaga gabungan barisan pengemis masih terus meningkat, dan ini segera terbukti. Tepat setelah setengah jam barisan pengemis menyatukan iwa okang mereka, tiba-tiba salah seorang anggota dari pasukan robot menerjang sepenuh tenaga. Dia menerjang dengan diikuti oleh terjangan tiga orang kawannya yang lain sehingga mengalihkan perhatian barisan pengemis untuk dapat segera menebak, arah mana sasaran utama. Tetapi, pergerakan barisan pengemis yang sempat bingung ternyata hanya pengalihan belaka, karena ketika si penerjang kebingungan, tiba-tiba seorang dari anggota barisan menerjangnya balik dengan amat cepatnya. Dan ketika kena dengan telak di bagian dada anggota pasukan robot, orang yang terkena langsung terhajar ke belakang. Bukan hanya itu, seorang. Anggota lainnya yang tadinya akan menolong, juga terhajar telak. Akibatnya, dalam waktu nyaris bersamaan, dua orang anggota pasukan robot terpukul. Tetapi kejadian dalam waktu yang nyaris bersamaan di mana sudah ada dua orang anggota pasukan robot yang terkena pukulan barisan pengemis, benar-benar menggetarkan. Karena kedua orang yang terkena pukulan hebat itu sampai terkapar dan nampaknya hembusan pukulan barisan pengemis mampu menembus perisai baja. Akibatnya, mereka berdua, anggota pasukan robot itu, bagai beroleh sebuah totokan maut yang didorong oleh kekuatan gabungan yang maha hebat. Mereka pun terdorong ke belakang, terkapar dan selanjutnya tidak lagi mampu bangun, karena mereka sebenarnya sudah tewas. Hebatnya, mereka tewas dengan tidak terlihat adanya kerusakan yang parah di tubuh mereka secara fisik, tetapi tubuh bagian dalam mereka memang sudah rusak parah. Itulah keampuhan gabungan kekuatan barisan pengemis yang memang ampuh dan sakti mandraguna, sulit ditemukan adanya tokoh yang mampu menahan kekuatan gabungan mereka. Memang sulit membayangkan sampai di mana keampuhan gabungan tenaga mereka. Awas, gabungan kekuatan mereka sangat ampuh, mampu menembus perisai baja dan hikang kita, hati-hati terdengar. Jeritan kaget dari pemimpin pasukan robot yang sama-sama kaget dan terperangah menyaksikan betapa dua orang kawan mereka roboh dan terkapar binasa. Dan nampaknya, tidak perlu diulang lagi seruan tersebut, karena memang seluruh anggota pasukan robot tergetar menyaksikan dua orang kawan mereka menjadi korban. Padahal, cukup sekali mereka terkena totokan dan pukulan lawan, dan sudah mengantarkan kedua kawan mereka itu pergi menghadap malaikat maut. Sementara itu, Tiang Seng Lojin terlihat tersenyum dan tahu, bahwanya li lawan sudah terpukul runtuh. Tinggal masalah waktu mereka merubuhkan dan sekaligus mengalahkan lawan-lawan yang tadinya amat sulit mereka taklukan. Tetapi kini, setelah dua orang binasa, daya juang pasukan robot menurun drastis, mereka pun kini mulai khawatir memikirkan nasib mereka apalagi, karena di tengah kegalauan dan kekhawatiran mereka, kembali dua orang kawan mereka yang lain, juga terkena sengatan pukulan gabungan lawan. Dan artinya, kembali dua jiwa melayang akibat terjangan tak tertahan dari pihak lawan yang ternyata mampu menembus besis dan perisai baja yang biasanya amat tampuh melindungi mereka. Tetapi kini, perisai baja itu seperti tidak berdaya, karena entah kenapa pukulan lawan mampu menyusup dan melukai atau bahkan membunuh sampai empat orang anggota pasukan robot. Dan jika dilanjutkan, bukan hanya empat orang itu saja, tetapi mereka semua yang juga berjumlah lebih 20 orang, pasti akan menjadi korban. Selesaikan mereka, jangan ragu, terdengar perintah Tiang Seng Lojin yang juga diiakan baik oleh Kim Jilie Sinkai maupun Tegui Sinkai. Memang benar, dalam satu pertempuran hidup mati, kalah dan menang berarti hidup atau mati, dan tidak ada jalan lain di antaranya. Akibat seruan atau perintah dari Tiang Seng Lojin itu, pergerakan penuh tenaga dari barisan pengemis terus bergerak cepat dan gesit menyasar korban yang lain. Tapi, kini pasukan robot sudah takut meladeni lawan, sayangnya karena badan mereka semua masing-masing mengenakan perisai baja, maka mereka pun bergerak tidak secepat dan segesit gerakan barisan pengemis. Selain itu, mereka pun khawatir lari dari arna tarung sementara pemimpin mereka justru berada di sisi lain dan terus mengawasi mereka semua. Para pemimpin itu mengawasi seakan berkata bahwa mereka harus berjuang keras untuk dapat selamat. Keadaan itu menyurutkan bukan hanya semangat, tetapi juga, daya juang mereka. Tidak heran jika kemudian terjangan barisan pengemis kembali memakan seorang lawan yang terlambat guna menghindar dan karena itu kembali terkena sengatan pukulan barisan pengemis. Sontak terdengar jeritan. A-a-a-a-a-a-cah, bluk. Tanda petik. Jeritannya itu disertai dengan gedebukan tanda manusia yang menerpa bumi itu sudah tidak memiliki daya kehidupan, alias kemungkinan besar sudah meninggal. Tidak jauh bedanya dengan empat, empat, kawannya yang lain, sama sudah meninggal akibat terkena pukulan gabungan lawan yang memang sangat hebat, berbahaya dan mematikan. Tidak terasa, sudah sekitar lima orang anggota pasukan robot yang jadi korban dan langsung membuat kawan-kawan mereka berkurang jauh keberanian dan juga sekaligus kenekatan bertarung. Mereka semakin kehilangan kepercayaan diri, tapi juga paham bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka selain bertarung dan terus bertarung mempertaruhkan hidup. Itulah sebabnya pasukan robot mulai rapuh dan tidak lagi senekat pertarungan-pertarungan mereka sebelumnya, karena jelas kemampuan mereka tidak lebih dari kekebalan dan kenekatan. Dalam satu jam kemudian, lebih sepuluh orang anggota pasukan robot jatuh, sebagian besar binasa, hanya ada dua orang yang terluka, tetapi itu pun dengan harapan hidup yang amat kecil. Dua yang roboh terutama adalah mereka yang terpukul paling akhir, saat ketika kekuatan gabungan barisan pengemis juga semakin lama semakin berkurang. Bukan apa-apa, karena memang sesungguhnya mengerahkan tenaga untuk bergabung dengan kekuatan pukulan yang menghajar roboh lebih sepuluh orang pasukan robot, tepatnya sebelas orang, membutuhkan tenaga luar biasa. Karena itu, wajar jika barisan pengemis sendiri mulai merasa lelah, meskipun mereka tahu tidak boleh mengendorkan serangan karena lawan masih cukup banyak. Mereka tetap berkeras terus menyerang dengan kemampuan hebat itu dan memojokkan lawan-lawan pada posisi yang runyam. Dan ketika akhirnya memukul roboh anggota pasukan robot ke-17, mereka pun merasa sudah berada di penghujung kemampuan dan karena itu kembali melepas kemampuan mereka yang ampuh itu. Menggabungkan kekuatan Iwakang. Dan kini, mereka pun bertarung seperti awalnya, bertarung dengan strategi ilmu barisan dalam melawan lima orang lawan tersisa, termasuk dua pemimpinnya yang lebih hebat. Perubahan itu mengembirakan lawan, tetapi menyadari jumlah mereka kini tinggal lima orang. Belaka, membuat mereka kembali kecewa. Apalagi karena mereka sendiri juga sebenarnya tidak kalah-lelah dibanding lawan, dan masih harus berjibaku untuk menjaga dan menyelamatkan kesempatan hidup mereka semua. Apapun, semangat hidup mereka kembali muncul. Wajar, semut pun akan mengupayakan kehidupan pada saat terakhir, apalagi manusia. Tetapi, pada saat itulah Tiang Seng Lojin ambil bagian, seperti sengaja dan sudah mengatur kesempatan itu. Kali ini, dia yang lebih banyak keluar dari barisan, meski tetap masih dalam jangkauan barisannya dan memukul kelima lawan yang masih tersisa. Tindakannya nampak jelas sudah dalam perhitungan terlebih dahulu. Dia dengan sengaja memilih terlebih dahulu tiga lawan yang paling lemah dan mencecar mereka. Dengan gerak manis dalam jurus liantai pehut, di atas panggung teratai menyembah Buddha, dia menerjang lawan yang berdiri di sisi paling luar. Lengannya seperti sedang menyembah, tetapi jari telunjuknya ditekuk tanda bahwa totokan maut sudah disiapkannya secara matang. Maka ketika lawan bergerak menghindar, gerakan Hete E. Tan Chu, mencari mutiara di bawah laut, sudah susul-menyusul selama tiga gerakan berantai. Dan tanpa ampun terdengar pukulan hebat atau totokannya mengena dada lawan. Tuk! Tuk! Tanda petik! Cukup dua saja, dan tiang Seng Lojin sudah bergerak kembali dalam gerakan indah yang lain, yakni dalam jurus liusui Pian Lu. Air mengalir berubah arah, tanpa dia menghiraukan lawan yang barusan terpukul. Dia mengganti arah dan mengejar lawan yang saptunya lagi, yang tadi menghindar ke arah timur, dan ketika dia mampu menjangkau, serangannya cepat berubah. Kini dia mencecar dengan-dengan jurus sampuh lainnya yakni jurus Hui Hang Tung Hei, angin puyuh yang datang dari timur, dan terus mengejar pasukan robot yang dia sasar itu. Dalam lima jurus ke depan, dia mampu menghindari gerakan membantu yang tanggung dari lawan-lawannya dan mampu menjangkau lawan yang disasarnya dan dengan jurus Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai, akhirnya dia pun berhasil. Lengannya yang sudah terkembang berhasil menjangkau lawan, menahannya bergerak menjauh dan akhirnya mampu dia totok hingga jatuh. Selesai? Tentu saja belum. Tiang Seng Lojin masih belum berhenti, kini dia sudah memainkan jurus Ye Uliong Tem Jiao, naga memain ulur kukunya, dan mengejar anggota pasukan robot terakhir yang masih bertahan. Tetapi, kini, bersama dua tokoh, utama pasukan robot, tokoh atau anggota terakhir berusaha untuk berada pada posisi tengah. Posisi yang dia harapkan mendapat penjagaan dari kedua pemimpinnya yang juga sudah jatuh moral tarungnya. Sayangnya, karena dia sendiri kemampuannya yang memang terpisah cukup jauh dengan kedua pemimpinnya, dengan cepat dia memilih menerapkan strategi hit and rerun alias pukul dan lari bersembunyi di balik ketiak kedua pemimpinnya. Sebuah strategi yang cukup cerdik dengan mengetahui keterbatasan kemampuannya dan sadar bahwa lawan sudah memiliki kemampuan membunuhnya. Tentu saja Tiang Seng Lojin paham dengan strateginya, dan membiarkannya terus melakukan strategi itu dan bertarung dengan kedua pemimpin pasukan robot itu. Melawan kedua pemimpin itu, Tiang Seng Lojin mampu mengimbangi, jika hanya satu, mudah saja dia mengalahkan mereka. Tetapi, maju berdua, Tiang Seng Lojin cukup kesulitan tentunya, untung saja moral bertarung mereka berdua sudah sangat merosot, semangat mereka boleh dibilang sudah terbang jauh. Jika dalam keadaan normal, mereka mampu mengimbangi lawan, tetapi dalam keadaan semua kawan sudah binasa dan tinggal mereka berdua, maka praktis mereka sudah kalah. Tidak ada keinginan besar lagi untuk bertarung, karena mereka sadar di depan mereka. Adalah situasi yang kelam. Alam kubur seakan-akan sudah membayang dan seperti sedang memanggil mereka menujunya. Moral lawan dan semangat tarung yang lembek, sudah disadari Tiang Seng Lojin, karena itu dia memainkan strategi yang sekan membiarkan-membiarkan anggota paling akhir pasukan robot seperti tidak dalam jangkauan perhatiannya. Padahal, sesungguhnya, dia sedang berusaha keras menyingkirkannya karena dia sendiri sudah memiliki perhitungan untuk pertarungan ke depan. Setelah bertarung seru dan cukup imbang dengan ketiga orang itu, Tiang Seng Lojin tiba-tiba bergerak dalam jurus yang cukat lim, burung walet keluar dari rimba, dengan terus menguak kepungan kedua lawan beratnya. Dia sebetulnya sudah mampu menjangkau lawan yang adalah target utamanya, tetapi tetap tidak mau menyerang secara langsung, malah sebaliknya menggunakan jurus-jurus Yap Tete Oko, dibalik daun mencuri buah. Sebuah jurus serangan cerdik yang jelas sudah disiapkannya juga serangan susulan yang bersifat menentukan. Memang benar, siasat jurus dibalik daun mencuri buah, secara sengaja sudah dia persiapkan untuk dapat menjatuhkan anggota terakhir pasukan robot yang terus mencoba untuk berlindung dibalik kedua tokoh pemimpinnya. Tanpa tahu bahwa pemimpinnya juga tidak punya niat untuk menjaga dan menjamin keselamatannya lagi, karena mereka sendiri juga kerepotan melawan Tiang Seng Lojin. Belum lagi memikirkan keroyokan ataupun barisan pengemis yang masih mengepung mereka di arna dan sekali-sekali ikut bergerak menahan serangan maut mereka. Dan kembali ke serangan dengan satu jurus cantik tadi, Tiang Seng Lojin pada akhirnya mampu menarik keluar lawannya dari persembunyiannya yang baru sadar bahaya ketika sebuah totokan pada yang kok hiat, jalan darah pada pergelangan tangan sudah menyentilnya. Dan ketika dia masih kaget gerakan apa yang sebaiknya diambilnya, dia sudah sangat-sangat terlambat. Sangat terlambat karena bencana sudah datang. Sudah menjemputnya. Sebetulnya, jika dia terus berlindung dan tidak terpancing untuk ikut menyerang Tiang Seng Lojin, maka dia masih punya harapan beberapa jurus ke depan. Tetapi, sayang sekali, dia terpancing keluar dan totokan pada jalan darah pergelangan tangan, meski tidak berakibat fatal, tetapi cukup menentukan. Karena langkahnya jadi ayal, dan Tiang Seng Lojin sudah datang kembali dengan jurus Amin Kuancik, awan gelap menutup matahari. Dan inilah jurus penentuan baginya, karena gerak yang sudah lamban, semangat yang sudah patah, kedua pemimpinnya cari selamat sendiri, maka gebukan menentukan dia terima tanpa dapat melawan lagi. Dan seperti teman-temannya yang lain, dia terpukul dan terlontar ke belakang tanpa dapat bangun lagi. Dia pun binasa. Tetapi Tiang Seng Lojin tidak atau masih belum mau berhenti, karena masih ada dua tokoh utama lawan yang harus dibereskan. Waktu yang dia butuhkan bakalan lama, karena mereka memang lebih hebat dibandingkan semua anak buah yang mereka pimpin. Tetapi, Tiang Seng Lojin tidak peduli, karena dia memiliki barisan pengemis yang kini sudah lebih bugar dan sudah dia pimpin untuk menyerang dan terus menempur kedua tokoh pemimpin pasukan robot. Dan benar saja, dengan tenaga bantuan barisan pengemis, dua jam setengah atau hampir tiga jam setelah pertarungan dimulai, tuntas sudah. Pasukan robot tumbang semua, dua pemimpin mereka tewas terbunuh dalam pertarungan dan hanya ada empat orang yang tetap hidup, terluka dan ilmu mereka dipunahkan. Pasukan robot yang kebal dengan perisai baja ringan yang membuat mereka sulit dipukul terluka, kini semua sudah rebah tanpa dapat atau tanpa kemampuan bertarung lagi. Tugas sudah dilaksanakan dengan baik, Ujar Tiang Seng Lojin memberikan laporan kepada Tegui Sinkai, dan semua barisan pengemis pun yang baru saja selesai bertarung, dengan segera membubarkan diri. Mereka kembali ke kelompok Hong Sinkai Pang dan berdiri bersama para tokoh utama yang masih berada di lembah itu dan kini memandang apa yang akan dilakukan pihak lawan. Beberapa saat, Ko Aiji berbisik kepada Tegui Sinkai. Mereka tidak punya cukup tenaga untuk membersihkan arna, bisikan yang menyadarkan Tegui Sinkai bahwa benar, lawan tinggal beberapa orang setelah tokoh-tokoh mereka banyak yang terkalahkan dan terhukum. Dan bahkan pasukan robot yang selama ini bertugas menjemput kawan mereka yang terluka, juga sudah jatuh pecundang, sebagian besar tewas. Terima kasih telah menonton!